Oke guys, hari ini aku ada di Pabalu Makan Jadi ini adalah salah satu tempat makan yang benar-benar support banget Karena disini bakal banyak mahasiswa yang dateng Dan juga banyak orang-orang yang dateng Dan disini itu tempat makannya enak banget juga Dan letaknya itu ada di samping apartemen square Ini di Jalan Siwalan Kerto Timur Dia masukkan kayak gitu sih Yaudah kalau gitu kita coba masuk yuk, ayo Terima kasih telah menonton Oke jadi menunya itu banyak banget guys Kalian bisa lihat disini Mulai dari yang ayam filet Terus juga ada snack-snack juga Dan juga yang pasti ada indomie Kesukaan para mahasiswa ini Aku tadi pesen yang ini sih Pak Abu Jadi Pak Abu itu isinya itu dia ayam filet Potato chips, ada telur juga Sama minumnya itu kita bisa milih Mau minum apa aja Nah, kalau misalnya kalian gak mau pakai minum Kalian juga bisa beli yang namanya si Ale Nah, jadi nama-namanya emang unik-unik Karena dia itu punya filosofi namanya sendiri kayak gitu Nah, si Ale sendiri itu isinya adalah ayam filet Plus nasi Sama plus potato chips Nah, nanti kalian juga akan dapat yang namanya saus spesial Nah, saus spesialnya itu ada tiga Ada yang kecap Ada yang keju Sama yang ricap Kalau misalnya kalian pengen yang dapat minum dengan harga yang masih murah Kalian juga bisa dapat yang harga Rp18.000 Namanya Pak Ale Yang isinya adalah nasi ayam filet Saus spesial Potato chips Sama nasi Dan juga pastinya minum dapat es yang manis Dari tiga menu tadi Kalian juga bisa pilih Untuk sausnya sendiri Kalian bisa pilih rasanya mau yang kecap, keju, atau ricak Nanti kita juga akan request Tiga saus itu tadi Nah, untuk berikutnya Kalau misalnya kalian lagi akhir bulan Kayak aku kan merantau gitu kan Di Pak Bali ini pas banget ada yang namanya paket nasi akhir bulan Nah, ada dua menu Yang pertama itu si Alan Yang harganya Rp6.000 Itu isinya apa? Isinya adalah nasi putih sama telur aja Tapi telur kecap ya itu juga the best sih Nanti kita juga akan pesen Tadi aku gak pesen sih Nah, terus Pak Alan Nah, Pak Alan harganya Rp8.000 Dia juga sama Tapi dia tambah es teh Tambah minum Jadi tambah Rp2.000 aja udah dapet minum Berikutnya ini ada juga menu Indomie Single, single telur, double sama double telur Ya udah tau lah semua ya Single sama double itu kayak apa Yang pasti Indomie itu the bestnya semua orang lah Balu snack Nah, yang ini Tadi udah mau request sih Tapi belum ready karena memang Ya jarang buat atau gimana Minumannya sendiri Ini juga banyak ya varianya Mulai dari mineral Es teh Sirup Yang spesial nih Es pisang hijau Nah, ada juga es coklat Vanilla latte Bubble gum Sama nutrisari Nanti aku pesen yang vanilla latte nih Ini panas banget Ini panas banget Aku mau minum dulu Boleh review sekarang gak, Yung? Enak sih ini Yaudah, aku mau nungguin dulu Kembali lagi makanannya juga mau datang Yaudah, kita tunggu yuk Let's go Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi ini makanannya sudah datang Ini yang tadi aku pesen Ini yang nasi akhir bulan Namanya adalah si Alan Jadi dia cuma telur goreng Yang dicampur sama kecap Sama nasi putih ini Kalian bisa lihat kan Ini telurnya tuh setengah mateng Kalian bisa kok minta mateng Maupun setengah mateng Ini enak banget Hmm, kalian lihat kan Ini bener-bener Ini tuh bener-bener Uber banget Dan enak banget Kita akan coba Telurnya si Alan dulu ya Ini yang nasi sama telur Sama kecap Kita cobain yuk Apakah rasanya enak? Yuk, kita coba Hmm Nasinya dia tuh enak kok guys Ini gak terlalu jemek Gak terlalu lembek Gak terlalu kering juga Jadi ini menurutku pas Ini nasi kayak gini Mateng Telurnya ini juga kalian bisa request Mau mateng atau salah mateng Dan dia gak cuma telur goreng Yang digoreng gitu aja gitu Tapi ini juga ada kayak Kalian saya lihat kan Ini kayak ada Ini yang gitu loh Ada rempah-rempah di atasnya kayak gini Dan dia tuh digorengnya tuh sama kecap Coba aku mau makan lagi ya Hmm Nah, enak dulu Makanan yang si Alan ini Atau paket nasi akhir bulan ini Yang harga Rp6.000 itu sudah worth it banget loh Dan gak cuma nasi Tapi dia juga ada kecapnya kayak gini loh Ini tuh bener-bener enak banget sih Ini Perpaduan yang sempurna loh takut Daripada kalian masak sendiri Mending beli di Babalu Nah, kita coba berikutnya ya Nah, yang berikutnya ini adalah Pak Abu Jadi ini paket lengkap Awal bulan Ya Dan disini kalian bisa lihat kan Ini ada chicken filletnya Yang sudah digoreng Ada juga Potato chipsnya disini Sama telurnya disini mateng Ini tadi Aku juga gak request Mau mateng atau salah mateng Tapi Langsung dikasih yang mateng kayak gini Dari segi penampilan sendiri ya Ini bener-bener memanjakan Kayak pengen makan aja gitu loh Lihat deh Mulai dari penataan ayamnya Potato chipsnya Telurnya Itu bener-bener Perfect tuh Untuk sausnya sendiri Itu dikasih tiga pilihan Nah, yang pertama ada yang keju Ini Kalian bisa lihat kan ini keju Terus disini juga ada rica-rica Yang pedas banget Terus disini ada kecap Nah, gak lupa Eh, hampir satu Nah, ini kecap Sebenernya kalau kalian beli paket abu Atau pak abu ini Yang harga Rp. 22.000 Itu kalian bisa dapet Segini banyaknya Plus minum ini nih Yang vanilla latte Ini satu paket sama pak abu Nah, untuk sausnya sendiri Dia itu gak dibisa kayak gini ya guys Ini karena aku cuma request aja Ada tiga saus Aku pengen nyoba Satu-satu Sausnya itu enak yang mana Kayak gitu Sebenernya kalau misalnya kalian beli Paket pak abu ini Sausnya itu Sudah langsung jadi satu di Enfiletnya Jadi kalian bukan makannya Di cocok gitu Bukan kayak gitu ya guys Jadi harusnya sudah jadi satu Ini cuma aku request Sipi saja Jadi kalau gitu Gak usah lama-lama Kita cobain yuk Ini kita cobain Tanpa saus dulu Oke Kita cobain ayam filetnya dulu Tanpa saus Enak banget sih menurut aku Dan ini tuh gak gosong Dia matangnya tuh bener-bener pas Crispy banget Dan ukurannya tuh juga gak terlalu gede Jadi pas banget Ukuran segini Dan dia tuh kayak bener-bener habis digoreng Jadi bener-bener fresh Kita langsung cobain sama nasi Sama telur Sama potato chipsnya Jadi satu Ayo Oke aku ambil telurnya dulu Kita ambil potato chipsnya Sama ayamnya Wuhh Ambil jatuh Oke Kita langsung jadi satu Satu Dua Tiga Parah Enak banget guys Parah banget Mereka kita cobain sama kejunya Yuk Kita cobain sama kejunya Kejunya Sampai udah dingin Sampai mengeras Oke Ini tadi padahal gak kayak gini Kita campurin sama ini Ini bener-bener enak ya Karena aku dasarnya suka keju Di perpaduan antara chicken fillet Dengan keju ini Itu bener-bener Wow Enak banget sih Coba kita tambahin telur Sama nasi Sama kejunya Kita coba lagi Kita coba yuk The best parah Enak banget Oke Tadi kita udah cobain yang keju-keju Aku mau nyobain yang kuwedus-pedus dulu ya Kita coba yang bumbu rica Yuk kita cobain yang bumbu rica Dan ini tuh enak sih Pedus-pedus-pedus-pedus Gimana sih Yuk kita coba Pedus-pedus enak banget Parah banget ya Ini enak banget pedusnya Pedus banget Yang rica ini tapi enak Dia masih manusiawi Bumbunya yang rica Itu menurut aku enak Dia pedus Pedus banget Tapi masih bisa aku terima di lidah Gimana kita cobain kecapnya yuk kita cobain kecapnya oke jadi ini kecapnya kita cobain sama jagang filetnya kita cobain sama nasi juga guys tapi ini kayaknya pabalu itu punya bumbu sendiri yang buat kecap ini jadi lebih enak kayak dari biasanya ini kecap ini bener-bener enak sih juga jadi ini bukan cuman kayak kecap botolan yang dituang di tempat kayak gini tuh bukan kayak sini ini kalian bisa lihat kan kalau di kecapnya ini juga ada rempah-rempahnya kayak gitu di sini dan rasanya inilah yang membuat itu jadi enak banget nih nih kayak ada minyak-minyaknya kayak gitu ini yang bener-bener buat itu enak kecap ini jadi kalau kalian suka sama pedas-pedas kalian harus cobain yang bumbu ricah aku mau tuangin semua ricahnya di sini gimana kalau kita campur nih sebenernya kalau kita eksperimen campur ricah sama kecap kita coba makan kita coba kecap campur ricah itu enak banget jadi aku sekarang mau nyobain dulu yang nih es pisang pisang hijau nah kita coba yuk es pisang hijau nih ini adalah es pisang hijau yang jadi andalanya si pabalu nih yuk kita coba seketika setelah kalian makan ricah-ricah yang minyak-minyak kecap keju tadi semuanya itu seketika jadi seger kalian nggak nggak ngerasa haus nggak ngerasa apa karena mungkin ini ini memang ngerasa hausnya aku suka banget sama pisang hijau nya pak balu oke kita coba pisang hijau nya pisang hijau nya ini udah enak banget bener-bener enak dan kalian biar ini tambah lapar dengerin ini nih dengerin ya nih aku makan pisang hijau nya ini nih aku makan pisang hijau nya ini pasti kalian lapar kan aku juga oke aku mau makan lagi the best enak banget guys the best enak banget oke guys aku sudah selesai review ini semua tadi aku pesen yang pisang hijau ini harganya Rp12.000 terus yang ini itu tadi namanya Pak Abu dia paket lengkap harganya ini Rp22.000 ada telur ayam filet sama potato chip yang udah bisa aku makan dan dia di bonusnya satu minum kalian bisa pilih mau es sirup es teh ataupun vanilla latte kayak gini dan juga untuk sausnya kalian tuh bisa pilih mau yang kecap ricah atau mau yang keju nanti kalau kalian beli yang Pak Abu nanti sausnya itu langsung jadikan satu di ayam filetnya jadi nggak dipisah kayak gini ini karena aku cuma nanti kuat saja jadi dipisah jadi yang terakhir ini adalah sialan ini paket nasi akhir bulan harganya cuma Rp6.000 isinya tadi adalah ada telur setengah mateng terus pakai rempah-rempah dan digoreng sama kecap dan ini langsung dicampur kecap di nasinya kalau misalnya suruh pilih sudah tahu lah ya jawabannya pilih yang mana pasti pilih yang ini pasti karena ini lengkap aku juga kenyang dan dia langsung di bonusnya aku sama minum kayak gini nah kalau misalnya suruh pilih dari tiga saus ini yang bisa dicampur sama nasi Pak Abu ini aku pilih mana aku pilih yang ricah tentunya karena aku sangat pedas kalau pisang hijau nya sendiri ini enggak ada bandingannya sih menurut aku ini bener-bener enak banget yang salah satu pisang hijau yang aku makan itu bener-bener enak banget jadi kalau misalnya kalian coba balu kalian harus cobain pisang hijau nya dan kalian coba juga Pak Abu ini paket lengkap awal bulan ini bener-bener harus dicoba dan pakai bumbu yang kalian suka mau kecap ricah keju terserah kalian itu selera kalian juga sekian aja menurut aku reviewnya dan terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga jangan lupa untuk komen di bawah kalian pengen dibikinin konten apa untuk berikutnya nanti aku akan baca komentar-komentar kalian dan aku akan langsung bikin kontennya buat kalian I'll see you in the next video cut and out sub indo by broth3rmax